Terluka, pernah hatiku jadi sepertimu Kedudusanku memenuhimu Kudusanku memenuhimu Terluka hatiku seperti hatimu Kudusanku memenuhimu Banyaknya kemasyaku ini Berluka hatimu Selalu Biar ku mencari citaan baru Biar ku mencari citaan Biar ku mencari citaan Kudusanku Terluka hatimu Terluka hatimu Berluka hatimu Kedudusanku Terluka hatimu Tuhanya Hati-ku seperti hatimu, kudus berkenaan hatimu. Menayang lemas kamu ini, bentuk hatimu selalu. Jadi menjadi cintaan baru, bebas dan dicuayakan. Serupa dengan kamu, sucikanku, kuduskan hatimu. Tuhan, serupa denangkan kamu, sucikanku. Kuduskan hatimu, Tuhan. Tuhan, serupa denangkan kamu, sucikanku. Kuduskan hatimu selalu. Aku mencari cintaan baru, bebas dan dicuayakan. Tuhan, serupa denangkan kamu. Sucikanku, sucikanku. Tuhan, serupa denangkan kamu. Tuhan, serupa denangkan kamu. Amin. Tuhan, serupa denangkan kamu, sucikanku. Siapkan hatimu. Tetapi beliau bernalangan jadi minggu depan. Beliau akan Abu. Baik, mari kita bahas tentang hari Shabat. Dan hari ini saya akan membahas beberapa hal yang penting. Dan saya berharap pagi hari ini setelah saudara mendengarkan apa yang saya kemukakan, apa yang saya sampaikan Saudara akan mempunyai pemahaman yang utuh, pemahaman yang benar tentang hari sabat Ada beberapa gereja tertentu di bumi ini Kalau pakai istilah bumi Yang beribadah pada hari satu Bukan pada hari minggu Sebab mereka meyakini bahwa sabat itu adalah hari satu Dan memang sabat itu bisa diterjemahkan satu Oleh sebab itu kita perlu mengerti hal ini Dan kita juga perlu mengerti nanti apa pemahaman yang tepat tentang hari sabat itu Mari kita mulai Saya merenung-erenungkan dan melihat setidaknya ada empat isu populer soal sabat Jadi kalau kita bicara tentang hari sabat di diskusi-diskusi di internet Atau apa yang dibicarakan oleh pembicara-pembicara tentang hari sabat Waktu mereka menyoroti tentang hari sabat Paling tidak empat hal ini yang menemukan Paling tidak empat hal ini yang sering ditanyakan oleh orang-orang tentang hari sabat Dan dari empat hal ini biasanya nanti ada akar-akar pertanyaan yang lain lagi Atau ada detail-detail pertanyaan yang lain lagi Empat hal itu yang pertama Sabat itu sabat itu sabtu atau minggu Saya sudah sempat jelaskan minggu lalu Bahwa sabat itu bagi orang Yahudi adalah sabtu Dan sabat bagi kita dalam arti hari peristirahatan itu adalah hari minggu Nanti saya akan jelaskan lagi Jadi isu pertama yang populer kalau bicara tentang sabat Itu sabtu atau minggu Dan yang kedua Boleh kerja atau enggak Karena sabat orang Yahudi Tidak boleh bekerja Tetapi juga pada kenyataannya Pada faktanya Orang-orang Yahudi juga ada yang bekerja pada hari sabat Dan pada saat yang sama Imam juga bekerja pada hari sabat Ketentuan sabat adalah semua orang tidak boleh bekerja Karena hari sabat Mata kamu tidak boleh melakukan suatu pekerjaan apapun Tetapi imam-imam melakukan pekerjaan pada hari sabat Sebab memang itu pekerjaannya Bisa tahu yang saya maksudkan? Pekerjaan imam justru pada hari sabat Dimana dia akan mempersembahkan korban kepada Yahudi Bahkan dalam zaman Tuhan Yesus Imam-imam itu menyunatkan orang pada hari sabat Jadi imam-imam pun bekerja Faktanya seperti ini Sehingga waktu murid-murid memetik gandum pada hari sabat Dan orang-orang Yahudi protes kepada Tuhan Yesus Kenapa kamu melanggar kekundusan hari sabat? Tuhan Yesus bilang Dapat saja makan roti yang tidak boleh Dimakannya yang seharusnya hanya boleh dimakan oleh Imam-imam Lagian Tuhan Yesus mengatakan Para imam juga melakukan pelanggaran hari sabat Tetapi tidak dipersalahkan Maksudnya imam-imam mempersembahkan korban pada hari sabat Dari situ lalu Tuhan Yesus mengatakan Sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat Perkataan itu luar saat konteks seperti ini Artinya anak manusia yang berkuasa menentukan apa Yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada sabat Sehingga dalam ayat selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan Berkuat baik boleh dilakukan pada hari sabat Sabat dalam hal ini menyembuhkan orang konteksnya Nah nanti kita akan lihat ayat ini Jadi pertanyaan yang mengumumkan boleh gajah atau enggak Yang ketiga Hari sabat Tuhan beristirahat Hari ketujuh Tuhan beristirahat Ada pertanyaan orang yang sedikit memperliki Tuhan kok istirahat Saya sudah sempat jelaskan Dan yang keempat yang sebenarnya menurut saya merupakan Kunci untuk memahami sabat itu Adalah apakah hukum Taurat itu batal atau enggak Karena orang-orang tertentu mengatakan Ingat dan kuduskanlah hari sabat itu hukum keempat Dalam ke-10 hukum Ingat dan kuduskanlah hari sabat Pertanyaannya mengumumkan hukum Taurat itu dibatalkan oleh kematian Tuhan Yesus atau tidak Sebab ada ayat yang kelihatannya mengatakan hukum Taurat dengan segala ketentuannya dibatalkan Tapi ada juga ayat yang mengatakan kami tidak membatalkan hukum Taurat Ada juga perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan Selama langit dan bumi ada Tidak ada satupun iota dari Taurat itu yang akan Dihapuskan Nah disitu nanti kita perlu mengerti Bahasan-bahasan dari bahasa esli Nah untuk membuka pengertian ini Paling tidak sudah sudah mengerti ada empat isu Yang sering menemukan soal sabat Dan karya keselamatan yang dikerjakan Saya ulangi Sabat sebenarnya adalah bayangan dari Kristus Dan karya keselamatan yang dikerjakan Sabat itu sama seperti hukum Taurat Dan sama seperti pelayanan para imam perjanjian lama Yang merupakan bayangan dari Kristus Sebagai imam besar Dan merupakan bayangan dari karya keselamatan Yang dikerjakan oleh Kristus Itu statement pembuka yang perlu saudara menguji Bahwa sabat adalah bayangan dari Kristus Nah untuk memahami bahwa sabat adalah bayangan dari Kristus Dan karya keselamatan yang dikerjakan Yang sama seperti Taurat dan pelayanan para imam perjanjian lama Maka kita perlu mengerti beberapa hal terlebih dahulu tentang sabat Saya sudah sempat jelaskan dulu lalu Bahwa ada dua alasan bangsa Israel itu menguduskan sabat Yang pertama alasan mereka menguduskan sabat Sesuai perintah Tuhan adalah Karena mereka mengingat hari Allah selesai menciptakan dunia ini Langit dan bumi ini Dan yang kedua Mereka menguduskan sabat Karena mereka mengingat dibebaskannya mereka dari permudahan di mesin Sehingga Tuhan membuat sabat untuk mereka Supaya mereka mengingat ketika mereka beristirahat Tidak melakukan aktivitas apapun Mereka mengingat mereka dulu dibebaskan Tuhan dari perbudakan Dari kerja hari-hari diperbudak oleh bangsa Israel Dan kalau mereka saat ini bisa beristirahat Bisa sabat bagi Tuhan Itu sesuatu bertahan kepada Tuhan dari mereka Dalam keluaran 31 ayat 15-17 Kita baca bersama ya Masih bisa menjangkau Penglihatannya Satu, dua, tiga Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan Tetapi pada hari yang ketujuh Haruslah ada sabat Hari perhentian penuh Hari kudus bagi Tuhan Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat Pastilah dia dihukum mati Boleh diketentuan Ngeri ya 16 Maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat Dengan merayakan sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal Antara aku dan orang Israel Berarti kan antara aku dan orang Israel Makanya sabat itu untuk orang Israel Bukan untuk gereja Sabat itu untuk bangsa Israel Bukan untuk gereja Nah Antara aku dan orang Israel Maka inilah Suatu peringatan untuk Selama-lamanya Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Dan pada hari yang ketujuh Ia berhenti bekerja untuk Beristirahat Jadi sabat Diperingati Atau diperintahkan untuk dikuduskan Supaya mereka mengingat Allah berhenti Pada hari yang ketujuh Saat penciptaan itu Nah Pulangan 5 ayat 15 Kita baca bersama Satu dua tiga Sebab haruslah kau ingat Bahwa engkau pun dahulu budak Di tanah mesir Dulu kamu budak di tanah mesir Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Alamu dengan tangan yang kuat Dan dengan yang teracu Itulah sebabnya Tuhan Alamu Memerintahkan engkau Merayakan hari Sabat Jadi kenapa Orang Israel merayakan hari sabat Untuk mengingat bahwa Tuhan Dengan tangannya yang kuat Dan teracu Telah membebaskan mereka dari Perbunga tanah mesir Supaya orang Israel mengingat Wah bersyukurnya kita Bisa sabat Waktu di Mesir kita Engkau pernah sabat Dari sini kita Mengerti bahwa Sebenarnya sabat itu Adalah bayangan dari Kristus dan dari apa yang Akan dilakukan oleh Kristus Bisa di next Hari Allah selesai mencipta Dia beristirah Demikian orang yang percaya Kepada Tuhan Yesus Disebut ciptaan baru Dan memperoleh Res Memperoleh istirahat Di dalam Tuhan Memperoleh Pemberhentian Terakhirnya Di dalam Tuhan Waktu seseorang Percaya kepada Kristus Maka dia Memberhentikan Jiwanya Melakukan jiwanya Di pelabuhan terakhir Di sini Di sini saya Res Di sini saya Berhenti Di sini saya Stop Dan di sini Pelabuhan Terakhir saya Yaitu Yesus Itu maksudnya Makanya Sahabat itu Bayangan Dari Kristus Kristus adalah Wujudnya Bangsa Israel Juga merayakan Sahabat Bukan Hanya soal Mengingat penciptaan Tapi Mengingat mereka Dibebaskan Dari perbudakan Di Mesir Dan Alkitab Mencatat Bahwa kita Ditebus oleh Kristus Dari Perbudakan Maka Sahabat Sahabat Sebenarnya Adalah Gambaran Dari Kristus Dan Karya Penemusan Yang Diterjakan Nah Untuk Memahami Lebih lagi Mari kita Melihat Tiga kata Sahabat Sudah Sudah Dapat Gambaran Bahwa Kristus Bahwa Sahabat Sebenarnya Adalah Bayangan Dari Kristus Dan Apa yang Dikerjakan Itu Poin Yang saya Mau Sampaikan Next Nah Ada Tiga kata Sahabat Dalam Alkitab Bahasa Ibrahim Yang Pertama Sahabat Semuanya Bacaannya Hampir Sama Jadi Saudara Bisa Dihat Perbedaan Hurufnya Sahabat Itu Adalah Kata Kerja Yang Berarti Berhentilah Diterjemahkan Dalam Alkitab Bahasa Indonesia Itu Yang Pertama Dan Ini Merupakan Akar Kata Dari Kata Kata Yang Lain Itu Yang Pertama Sahabat Dengan Satu B Saya Sedangkan Itu Saja Lalu Ada Kata Benda Sahabat Dengan Dabur B Yang Diterjemahkan Sahabat Ini Menunjuk Kepada Saktunya Hari Sahabat Jadi Menunjuk Pada Harinya Hari Sahabat Lalu Ada Kata Sahabat On Di Sahabat On Sahabat On Itu Berarti Hari Perhentian Penuh Itu Kata Bendanya Jadi Ada Sahabat Yang Berarti Berhentilah Dalam Kata Kerja Ada Sahabat Yang Menunjuk Pada Sahabat Yang Bagi Orang Yaitu Sabtunya Jadi Di Sabtu Orang Berhentinya Lalu Lalu Ada Juga Penjelasannya Sabat On Yaitu Hari Perhentian Penuh Nah Mari Kita Lihat Contohnya Kejadian 2 Ayat 2 Mari Kita Baca Ketika Allah Pada Hari Ketujuh Telah Menyelesaikan Pekerjaan Yang Dibuatnya Itu Berhentilah Ia Pada Hari Ketujuh Dari Segala Pekerjaan Yang Telah Dibuat Berhentilah Ia Itu Dalam Bahasa Ibraninya Sabat Dengan Yang Bisa Berarti To Repose Beristirahat To Disis Atau To Disis Yang Berarti Berhenti Beristirahat Berhenti Nah Kata Berhenti Disitu Kalau Orang Tanya Tuhan Istirahat Berhenti Disitu Bukan Berarti Tuhan Tidak Bekerja Lagi Selama Berhenti Disitu Tuhan Selesai Menciptakan Langit Dan Bumi Sebab Kalau Tuhan Beristirahat Tuhan Berhenti Bekerja Mati Semua Kita Tidak Ada Kehidupan Di Dunia Adanya Kehidupan Di Dunia Menunjukkan Bahwa Tuhan Selalu Bekerja Dan Dia Tidak Pernah Meninggalkan Cinta Tangan Jadi Kata Berhentilah Disitu Adalah Sabat Dan Ini Adalah Kata Sabat Pertama Yang Muncul Dalam Alkitab Bahasa Ibrahim Kalau Dalam Alkitab Bahasa Indonesia Kita Yang Pertama Muncul Itu Kata Sabat Di Keluaran Mari kita Lihat Keluaran 16 Ayat 23 Jadi Kalau Dalam Bahasa Ibrani Yang Pertama Muncul Itu Berhentilah Alkitab Bahasa Indonesia Itu Dari Bahasa Ibrani Sabat Keluaran 16 Ayat 23 Kita Baca 1 2 3 Lalu Berkatalah Musa Kepada Mereka Inilah Yang Dimasukkan Tuhan Besok Adalah Hari Perhentian Penuh Sabat Yang Kudus Bagi Tuhan Hari Perhentian Penuh Disitu Sabaton Lalu Sabat Yang Kudus Bagi Tuhan Itu Sabat Itu Harinya Hari Sabtunya Itu Menurut Orang Yoruba Dan Apa Aktivitasnya Hari Perhentian Penuh Atau Penjelasan Dari Hari Sabtu Itu Hari Perhentian Penuh Sabaton Itu Kata Sabat Pertama Kali Muncul Di Alkitab Kita Bahas Indonesia Seharusnya Yang pertama Kali Muncul Itu Adalah Sabat Berhentilah Di Kejadian Dua Dalam Terjemahan Dalam Bahasa Ibranin Tapi Memang Itu Kata Kerja Bukan Sabat Menunjuk Hari Tapi Sebuah Kegiatan Dalam Tanda Alah Berhenti Alah Beristirahat Alah Menyelesaikan Pekerjana Dan Dia Menguduskan Hari Ketujuh Itu Perhatikan Belum Disebut Sebagai Sabat Dalam Arti Hari Sabat Sabat Tetapi Disebut Alah Berhenti Dan Memuduskan Sabat Sudah Bisa Mengerti Sampai Sini Apa yang Saya Maksudkan Itulah Sebab Kita Mengerti Bahwa Sabat Yang Kekal Itu Secara Iteral Bukan Saktunya Paham Yang Saya Maksudkan Bukan Sabat Saktunya Itu Yang Kekal Itu Adalah Atau Yang Dimulai Sebelum Manusia Jatuh Dalam Dosa Itu Adalah Berhentilah Alah Dan Memuduskan Hari Ketujuh Nah Hari Ketujuh Itu Juga Masih Bisa Diperdebatkan Memang Memang Dalam Tradisi Orang Israel Hari Ketujuh Itu Adalah Hari Hari Sabtu Seperti Yang Saya Jelaskan Minggu Lalu Itu Sudara Jadi Sudara Bisa Lihat Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kalau Menciptakan Hari Hari Pertama Itu Kita Sebut Apa Hari Minggu Misalnya Kita Pakai Tradisi Dan Hari Tujuh Ini Hari Sabtu Maka Tuhan Menciptakan Terang Dan Milat Itu Hari Minggu Lalu Hari Kedua Tuhan Ciptakan Cakrawala Ketiga Tumbuhan Keempat Benda Benda Pentang Nah Disini Masalahnya Dari Kempat Ini Masalahnya Disini Baru Mulai Ada Matahari Disini Baru Mulai Ada Bulan Itu Dikejadian Jelas Itu Dikejadian Jelas Yang Besar Untuk Memuasai Siang Yang Ada Kecilan Diklip Segera Baca Saja Kita Kejadian Itu Untuk Memuasai Malam Itu Bulan Dan Matahari Apa Lagi Benda Kalau Bukan Matahari Dan Bulan Sementara Klender Kita Itu Menggunakan Klender Matahari Atau Klender Bulan Jadi Hari Pertama Menurut Klender Kalau kita Motot Itu Hari Keempat Dalam Penciptaan Jadi Hari Ketujuhnya Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Itu hari Rabut Eh Selasa Ini Minggu Senin Selasa Kalau Mau Motot Literlet Sabah Itu Adalah Satu Hurufianya Sabah Satu Oh Tapi Dalam Hukum Keempat Keluaran 20 Ayat Laman Ingat Dan Kuduskanlah Hari Sabah Sabah Disitu Memang Hari Sabtunya Makanya Nanti Isunya Kita Perlu Mengerti Hukum Taurat Dibatalkan Atau Atau Enggak Bisa Paham Yang Saya Maksudkan Tetapi Prinsip Yang Penting Bahwa Sabah Itu Sabah Sabah Sudah Dimulai Sebelum Manusia Jatuh Dalam Dosa Artinya Sabah Itu Adalah Desain Manusia Yang Sudah Dikembalikan Atau Yang Akan Dikembalikan Kepada Rancangan Semua Sebab Nanti Langit Baru Dan Bumi Baru Kita Akan Dalam Posisi Kemuliaan Bersama Kristus Dan Pasti Ada Sabah Yang Gekal Dan Sebenarnya Saat Kita Berlapu Jika Pada Tuhan Yesus Kita Sudah Memperoleh Sabah Itu Res Perhentian Dan Kita Langit Baru Dan Itulah Cara Berpikir Kristen Bukan Cara Berpikir Jujudah Islam Nah Jadi Bukan Soal Sabtunya Atau Minggunya Tetapi Soal Berhentilah Itulah Yang Bisa Paham Saya Masukkan Sampai Sini Nah Mari Kita Sambung Ladi Kalau Kata Dalam Keluaran 28 Kita Lihat Ingat Dan Kuduskan Hari Sabah Lalu Lanjut Lagi Ada Sabah Dan Sabah Kone Yang Itu Berarti Waktu Istirahat Ini Nom Kata Bendanya Sabah Dan Sabah Kone Waktu Istirahat Atau Istirahat Seperti Waktu Turun Minum Jadi Artinya Ada Jedah Istirahat Lalu Bisa Berarti Hari Hibur Spesial Bisa Berarti Hari Penebusan Nah Ini Hari Penebusan Day Of Atonumen Ini Dari Kampus Saya Kekar Memang Kata Sabah Itu Berarti Hari Penebusan Makanya Sabah Atau Sabah On Itu Sebenarnya Adalah Gambar Atau Bagangan Dari Kristus Dan Apa Yang akan Dilakukan Karena Sabah Day Of Atonumen Sama Seperti Bangsa Israel Ditebus Dibebaskan Dikeluarkan Dari Perbudakan Mesir Demikianlah Kristus Membebaskan Kita Dari Perbudakan Dosa Sabah Waktu Jiwa Kita Berlabuh Kepada Tuhan Yesus Waktu Kita Mendengar Filmannya Saya Sudah Jelaskan Dari Tadi Yaitu Hari Ketujuh Kalau Orang Yahudi Ini Adalah Sabtu Jadi Pengertian Sabah Dalam Arti Sabtu Jadi Kalau Ada Orang Sabah Itu Sabtu Kita Bisa Sampai Memang Sabah Itu Sabtu Tapi Ingat Itu Sabah Dalam Arti Harinya Tapi Dalam Arti A Berhenti Itu Berhentinya Bukan Soal Harinya Karena Kalau Soal Harinya Kita Kembali Ke Penciptaan Ayo Kita Berda Penciptaan Hari Kempat Mulai Ada Matahari Kenapa Pagi Hari Sabtu Mulai Kelender Apa Saya Tanya Tapi Orang Ibrani Sabat Itu Sabtu Iya Sabtu Tapi Kalau Memotot Sabat Hari Ketujuh Matahari Mulai Hari Disini Gimana Makanya Sabat Yang Kekal Soal Berhentinya Bukan Soal Sabtunya Makanya Sabat Bayangan Dari Kristus Bukan Soal Harinya Karena Nanti Kita Melihat Umat Perjanjian Baru Jemaat Mula Mula Tidak Berhibah Dan Tidak Berbakti Pada Hari Sabat Kalau Mereka Ada Pada Hari Sabat Tujuannya Hanya Untuk Memberitakan Ijil Kepada Orang Orang Yahudi Saudara Bisa Baca Kata Sabat Dalam Perjanjian Baru Itu Muncul Hanya Dalam Penjelasan Bahwa Kita Tidak Perlu Terikat Oleh Hari Sabat Dan Yang Kedua Itu Muncul Dalam Penjelasan Bahwa Rasul Rasul Memberitakan Ijil Pada Hari Sabat Tuhan Yesus Merahirkan Sabat Ingat Dia Putra Yahudi Yang Harus Memenuhi Tuntutan Hukum Taurat Kalau Diri Tidak Memenuhi Tuntutan Hukum Taurat Tidak Bisa Kita Selamat Tidak Bisa Penembusan Dikerjakan Karena Penembusan Seorang Juru Selamat Harus Memenuhi Tuntutan Hukum Taurat Dan Hanya Satu Yang Bisa Namanya Yesus Kristus Kita Tidak Bisa Melakukan Tuntutan Hukum Taurat Makanya Kita Tidak Dikkat Oleh Tuntutan Hukum Taurat Yang Kita Perlu Adalah Kita Bergantung Percaya Sebenarnya Tuhan Yesus Itu Maksud Soal Sabat Dan Hukum Taurat Nah Jadi Ada Juga Arti Sabat Dalam Arti Harinya Dan Dalam Arti Beristirahat Atau Berhenti Bekerja Jadi Kalau Sudara Diskusi Sama Orang Oh Sabat Itu Sabat Dalam Arti Sabat Tapi Sabat Dalam Arti Kata Kerjanya Itu Berarti Beristirahat Dan Itu Belum Tentu Satu Kalau Merujuk Pada Penci Penci Jadi Yang Sudah Ada Sebelum Manusia Jatuh Dalam Dosa Adalah Prinsip Sabat Yang Sudah Ada Sebelum Manusia Jatuh Dalam Dosa Adalah Prinsip Sabat Bukan Sabat Sabaton Dalam Arti Hari Sabtunya Kita Umat Perjanjian Baru Mendengar Injil Untuk Dikembalikan Kepada Rancangan Yang Semula Rancangan Dimana Waktu Manusia Belum Jatuh Dalam Dosa Dia Menikmati Persekutuan Dengan Allah Yang Nanti Akan Kita Menikmati Di Langit Baru Daudit Jadi Sabat Yang Kekal Tung Bukan Sabtunya Tapi Ada Peristirahatan Dimana Orang-orang Berhenti Bekerja Dan Arti rohani yang lain Dimana Waktu jiwa kita Berhenti Pada Tuhan Yesus Sebab Sabat Itu Banyangan Dari Kristus Sekali lagi Yang kekal itu Prinsip Berhenti Beristirahat Bukan Soal Hari Sampai Sini Apakah Saya Masuk Di Akal Saudara Apakah Sudara Terima Lanjut Kenapa Bulan Harinya Itu Tadi Yang Saya Jelaskan Sesuai Mataharinya Kita Lirat Saja Nah Sabat Dalam Perjanjian Lama Tradisi Orang Yebudi Itu Bukan Cuma Hari Nah Ini Sudara Sabat Juga Bulan Bulan Ketujuh Sabat Juga Tahun Tahun Ketujuh Jadi Bukan Cuma Hari Ketujuh Tetapi Bulan Ketujuh Dan Tahun Ketujuh Dan Sabat Itu Berlaku Untuk Manusia Tanah Maupun Hewan Bagaimana Prinsip Sabat Seperti Ini Dalam Arti Hari Sabat Harus Dipuduskan Itu Harus Diperingati Dimana Tanah Kita Tidak Boleh Tanam Pada Tahun Yang Ketujuh Lalu Orang Orang Kita Tidak Boleh Bekerja Dan Lain Lain Itu Bisa Elevan Pada Jangan Perjanjian Tidak Mungkin Sudah Sebab Nanti Di Sabat Itu Juga Harus 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 Korban Jadi Kalau Kita Buat Korban Pada Sabat Kita Menghina Pengorbanan Tuhan Nah Mari kita Baca dulu Contoh Imamat Pasal 25 Jadi Kalau Ada Orang Mua Sabat Itu Harus Hari Sabtu Untuk Umat Perjanjian Baru Kita Tidak Bisa Sangkali Sabat Dalam Hari Harinya Memang Sabtu Tradisi Yahudi Seperti Tapi Kalau Kamu Ikuti Hari Sabat Maka Kamu Harus Menikuti Bulan Sabat Kamu Harus Menikuti Tahun Sabat Harus Konsisten Jangan Cuma Ambil Harinya Bulan Dan Tahun Kamu Tidak Ambil Jangan Cuma Ambil Hari Sabtunya Tapi Kamu Tidak Ambil Tanam Tidak Boleh Ditanam Di Tahun Ketujuh Lalu Hewan Hewan Mung Ternak Anjing Tidak Boleh Bekerja Sabim Tidak Harus Konsisten Semua 525 Kita Baca Sudah Dapat Saya Tidak Taruh Disini 1 2 3 Tuhan Berfirman Kepada Musa Di Gunung Sinai Berbicara Kepada Orang Israel Dan Katakan Kepada Mereka Apabila Kamu Telah Masuk Ke Negeri Yang Akan Kuberikan Kepadamu Maka Tanah Itu Harus Mendapat Perhentian Sebagai Sabat Bagi Tuhan 6 Tahun Lam Namanya Engkau Harus Menaburi Ladamu Dan 6 Tahun Lamanya Engkau Harus Merantingi Kebun Anggurmu Dan Mengumpulkan Hasil Tanah Itu Sama Setelah Hari Ini 6 Tahun Tetapi Pada Tahun Yang Ketujuh Haruslah Ada Bagi Tanah Itu Suatu Sabat Masa Perhentian Penuh Suatu Sabat Bagi Tuhan Ladamu Jangan Kau Taburi Dan Kebun Anggurmu Jangan Kau Berhenti Jadi Gini Kalau Kita Mau Relevankan Dalam Atau Mau Terapkan Implementasikan Ini Dalam Konteks Modern Pada Tahun Ketujuh Kamu Harus Berhenti Bekerja Ngambur Bisa Tahu Yang Saya Maksudkan Kalau Kamu Konsisten Mengikuti Hari Sabat Harus Sabtu Maka Kamu Konsisten Pada Hari Atau Tahun Yang Ketujuh Bekerja Di Sebuah Perusahaan Kamu Harus Berhenti Dari Perusahaan Sebab Kamu Harus Memuliskan Tanah Pada Hari Yang Ketujuh Kalau Kamu Punya Usaha Sendiri Di Tahun Yang Ketujuh Usahamu Kamu Harus Hentikan Gak Boleh Kamu Usahakan Lagi Usahamu Perusahaan Gak Boleh Kamu Jalankan Lagi Harus Berhentikan Oh Tapi Saya Kasih Anak Buah Saya Saja Anak Buah Mumpung Gak Boleh Berjab Pada Hari Sahabat Itu Ketempuan Sahabat Jadi Kalau Mau Ambil Hari Hari Hurufianya Sabtu Maka Harus Ambil Semuanya Ambil Bulannya Ambil Tahunnya Dan Ambil Semua Ketempuannya Bisa Paham Yang Saya Maksudkan Oleh Sebab Itu Mat Perjanjian Baru Tidak Mengerti Sahabat Itu Sebagai Hurufian Dan Mengambil Arti Kekal Yaitu Adanya Perhentian Kekal Nanti akan lebih jelas lagi Oke Sampai sini sudah bisa lihat Ada hari Sahabat Ada bulan Sahabat Ada tahun Sahabat Oke Sekarang Untuk lebih jelas lagi Saya akan buka dengan Penjelasan Next Ada dua hal Soal sahabat Yang tidak terpisahkan Nah Ini Ini yang penting Ini kunci Ada dua hal Soal sahabat Yang Tidak Bisa Atau Tidak Terpisahkan Dan Tidak Boleh Dipisahkan Yang Pertama Hari Bulan Dan tahun Sahabat Yang harus Dikuduskan Jadi Harinya Bulannya Tahunnya Harus Dikuduskan Dan Yang Kedua Adalah Ketentuan Ketentuan Dalam Sahabat Yang harus Dilakukan Oke Mengapa Ini penting Sebab Begini Ada Golongan Gereja Tertentu Teman-teman Kita Di gereja Yang Meraikan Sahabat Itu Satu Secara Perluvia Mereka Mengatakan Bahwa Sahabat Yang dibatalkan oleh Tuhan Yesus Atau sahabat Yang Yang merupakan Bayangan Bayangan dari Kristus Itu adalah Ketentuan Ketentuannya Bukan Harinya Jadi Yang Merupakan Bayangan Dari Kristus Itu bukan Hari Sahabat Tapi Ketentuan Ketentuan Sahabat Sehingga Waktu ada Ayat Perjanjian Baru Yang mengatakan Kita tidak Perlu lagi Memelihara Sahabat Kita tidak Perlu Berikat Dengan Hari-hari Sahabat Ya Kata Rasul Paulus Itu Mereka Taksirkan Bahwa Itu Ketentuan Sahabat Bukan Harinya Padahal Ayatnya Disitu Jelas Hari Hari Ketentu Termasuk Hari Sahabat Jadi Kenapa Ini penting Untuk Kita Mengerti Bahwa Sebenarnya Hari Bulan Tahun Sahabat Itu Tidak Bisa Dipisahkan Dari Ketentuan Ketentuan Yang Harus Dilakukan Di Tiap Hari Sahabat Di Tiap Tahun Sahabat Sudah Bisa Paham Yang Saya Maksudkan Gak Bisa Dipisahkan Kita Gak Bisa Cuma Memelihara Harinya Dan Tidak Melakukan Ketentuan Ketentuan Hari Bulan Ataupun Bulan Itu Maksudnya Gak Bisa Dipisahkan Tapi Mas Sudah Sudah Rame Nah Mari Kita Lihat Contoh Ketentuan Sahabat Yang Pertama Ketentuan Sahabat Ini Beberapa Sebenarnya Banyak Tapi Saya Ambil Beberapa Contoh Aja Yang Pertama Tidak Boleh Keluar Rumah Keluar Nantas 29 Kita Baca 1 2 3 Perhatikanlah Tuhan Telah Memberikan Sahabat Itu Kepadamu Itulah Sebabnya Pada Hari Keenam Yang Memberikan Kepadamu Roti Untuk Dua Hari Tinggal Kamu Di Tempat Masing Masing Seorang Tidak Boleh Keluar Dari Tempat Pada Hari Jadi Kalau Hari Sahabat Tidak Boleh Keluar Rumah Kenapa Hari Sahabat Kemudian Ke Gerija Tidak Boleh Keluar Rumah Itu Ketentuan Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dari Hari Bulan Maupun Tahun Sahabat Ketentuannya Ketentuan Yang Ketentuan Contoh Banyak Ketentuan Yang Kedua Tidak Boleh Nyalain Nabi Nah Ini Seperti Hari Raya Nabi Kalau Teman-teman Kita Dari Agama Hidu Ketoran 35 E3 1 2 3 Janganlah Kamu Memasang Api Dimanapun Dalam Tempat Kediaman Pada Hari Sahabat Gak Boleh Sinyala Kompor Yang Merokok Gak Boleh Merokok Gak Boleh Kompor Gak Boleh Nyalain Gimana Kamu Makan Ada Pengecualian Pengecualian Berarti Kamu Melanggar Ketentuan Sahabat Yang Tidak Yang Ketentuan Sahabat Bagi Orang Yang Tidak Boleh Kerja Dan Tidak Boleh Membuat Orang Lain Bekerja Kamu Gak Boleh Kerja Dan Kamu Sendiri Gak Boleh Buat Orang Lain Bekerja Oh Saya Punya Usaha Saya Gak Kerja Usaha Saya Tapi Usaha Saya Jalan Gak Boleh Karena Kamu Gak Boleh Buat Orang Lain Bekerja Ulangan 5 14 Baca Tetapi Hari Ketujuh Adalah Hari Sahabat Tuhan Alam Maka Jangan Melakukan Sesuatu Bekerjaan Engkau Atau Anakmu Laki Laki Atau Anakmu Perempuan Atau Hambamu Laki Laki Atau Hambamu Perempuan Atau Lembumu Atau Keledainmu Atau Hewan Mu Yang Manapun Atau Orang Asing Yang Ada Di Tempat Kediaman Mu Supaya Hambamu Laki Laki Dan Hambamu Perempuan Berhenti Seperti Engkau Juga Jadi Karyawan Mereka Saya Kata Adi Sahabat Jangan Bikin Kau Saya Bisa Berhenti Bisa Sahabat Tapi Anak Buah Saya Harus Jalan Karena Buah Harus Berkultar Terus Kalau Hari Sabtu Mau Diikuti Maka Tidak Berduli Itu rumah Sakit Atau Apapun Harus Berhenti Juga Bisa Paling Saya Maksudkan Kalau Ikuti Ketentuan Hari Bulan Dan Tahun Sahabat Sebab Keduanya Gak Bisa Dibisakan Hari Sahabat Dan Ketentuannya Gak Bisa Dibisakan Siapa Yang Sanggup Jaman Seperti Itulah Sebabnya Perlu Kristus Dimana Kita Tidak Lagi Terikat Pada Ketentuan Sahabat Sehingga Ibadah Yang Sejati Bukan Ibadah Ritual Seperti Orang Ibadah Yang Sejati Penyebahan Dalam Roh Dan Siapa Yang Sambung Ikuti Ketentuan Tahun Dan Seperti Ini Dan Kalau Kita Tidak Ikuti Kita Tadi Katakan Harus Dihukum Mati Siapa Yang Sambung Di Zaman Seperti Itulah Sebabnya Ini Zaman Anugerah Kalau Kita Bercaya Kepada Tuhan Yesus Kita Tidak Perlu Ikuti Ritual Seperti Ini Lagi Ketentuan Seperti Ini Lagi Tapi Ingat Bukan Berarti Kita Tidak Berhukum Kata Rasul Kalo Sebab Aku Hidup Di Kalo Hukum Kristus Bukan Lagi Soal Ritual Tapi Apakah Soal Saya Dalam Setiap Ketua Kata Setiap Tindakan Setiap Pikiran Saya Sesuai Dengan Pimpinan Ruh Itu Namanya Penyembahan Dalam Peroh Dan Tangan Untuk Penyembahan Firmat Tuhan Itu Maksudnya Yang Keempat Ketentuan Lain Nah Ini Yang Menarik Di Hari Sabat Imam Harus Persembahkan Korban Coba Baca Bilangan 28 Bilangan 28 Ayat 9 Sampai 10 Kalau Sudara Baca Di Alkitab Buku Sudara Ulangan 28 Itu Diberi Judul Meliko Apa? Korban Pagi Dan Korban Betan Jadi Ayat 1 Lalu Di Ayat 9 Diberi Judul Korban Sabat Dan Korban Bulan Baru Nah Kalau Di Alkitab New King James Yang Saya Tungguh Ini Alkitab Bukunya Ayat 1 Sampai 8 Itu Daily Offerings Jadi Persembahan Harian Lalu Ayat 9 Sampai 10 Itu Sabat Offerings Persembahan Sabat Lalu Ayat 11 Sampai Ayat Yang 15 Itu Monthly Offerings Persembahanku Bulanan Bisa Bisa Jadi Jadi Ada Tiga Persembahan Yang Dijelaskan Disitu Ada Juga Offerings Pas Di Ayat 16 Dan Selanjutnya Tetapi Saya Mohon Saudara Fokus Pada Ayat 9 Dan 10 Saja Yaitu Korban Pada Sabat Baca 1 2 3 Pada Hari Sabat Dua Ekor Domba Berumur Setahun Yang Tidak Berjelang Dan Dua Per Sekuluh Eva Tepung Yang Terbaik Sebagai Korban Sajian Diolah Dengan Minyak Serta Dengan Korban Curahannya Itulah Korban Bakaran Sabat Pada Tiap Tiap Sabat Pada Tiap Sabat Jadi Kalau Kamu Mau Terlek Sabat 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 Bukan Soal Harinya Tidak Masalah Juga Ibadah Sabat No Problem Tapi Kalau Kamu Berpikir Bahwa Itu Yang Benar Nah Disitu Jadi Masalah Sebab Kalau Kamu Berpikir Itu Yang Benar Maka Kamu Harus Tarik Semuanya Bukan Cuma Harinya Tapi Ketentuan Ketentuannya Dalam Hari Kamu Harus Persembahkan Korban Bakaran Sabat Pada Tiap Tiap Sabat Jelas Jadi Tiap Sabat Disamping Korban Bakaran Yang Tetap Dan Korban Curah Ada Offring Ada Persembahan Khususus Hari Sabat Di Tiap Sabat Di Harinya Di Bulannya Dari Tahu 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 Sama Yang Sangat Seperti Itu Sudara Dan Ini Menariknya Dikutip Oleh Tuhan Yesus Ini Matius Pasal 12 Mari kita Lihat Matius 12 Matius Atau Baca Baca Dari Satu Saja Supaya Sudara Lihat Alkit Karena Saya Sempat Jelaskan Pada Waktu Itu Pada Hari Sabat Yesus Berjalan Di ladang Gandum Karena Lapar Murid-muridnya Memetik Gunir Gandum Dan Memakannya Melihat Itu Berkatalah Farisi Lihat Murid-muridmu Berbuat Sesuatu Yang Tidak Diberbolehkan Pada Hari Sabat Memetik Gandum Tetapi Jauh Yesus Supaya Mereka Tidak Kamu Baca Apa Yang Dilakukan Daud Ketika Ia Dan Mereka Yang Mengikutinya Lampar Bagaimana Ia Masuk Kedalam Rumah Allah Dan Bagaimana Mereka Makan Roti Sajian Yang Tidak Boleh Dimakan Baik Oleh Mereka Yang Mengikutinya Kecuali Oleh Imam Atau Tidak Kamu Baca Dalam Kitab Allah Bahwa Pada Hari Hari Sabat Imam Melanggar Saudara Lihat Prevalensinya Alkitab Buku Bilangan 28 Sampai 10 Jadi Imam Imam Melanggar Sabat Tetapi Ini Tidak Bersalah Karena Mereka Bekerja Seharusnya Sabat Itu Tidak Boleh Bekerja Potong Korban Bekerja Bisa Paham Nah Lalu Aku berkata Kepadamu Disini Ada yang Lebih Baik Jika Memang Kamu Mengerti Maksud Firman Yang Ku Kehendaki Ialah Belas Kasihan Yang Tidak Bersalah Karena Anak Manusia Tuhan Atas Hari Sabat Jadi Murid-muridnya Udah Lapa Sabat Itu Diberikan Untuk Manusia Bukan Berarti Waktu Hari Sabat Tidak Boleh Mematikan Kalau Untuk Kebaikan Maka Boleh Nah Itu Yang Dibatakan Aku Tuhan Atas Hari Sabat Artinya Gini Dulu Perjanjian Lama Mengatakan Tidak Boleh Tidak Boleh Sekarang Aku Tuhan Atas Hari Sabat Itu Diberjanjian Baru Mengatakan Boleh Dibole Artinya Ada Ketentuan Yang Dibubah Tuhan Atas Hari Sabat Bisa Pak Dan Tuhan Yesus Masuk Pemikiran Orang Yakudi Dengan Contoh Daud Bunuh Makan Loti Yang Sebenarnya Tidak Boleh Dimakan Oleh Para Para Imam Tapi Tuhan Tidak Persalahkan Daud Dan Tuhan Tidak Persalahkan Orang Orang Atau Imam Imam Yang Mempersendahkan Kerban Pada Hari Sabat Padahal Hari Sabat Tidak Boleh Bekerja Kenapa Tuhan Tidak Persalahkan Selama Aku Tuhan Atas Hari Sabat Sekarang Kalau Murid Mereka Gandum Pada Hari Sabat Karena Mereka Lapar Aku Tuhan Aku Mereka Tidak Aku Tuhan Artinya Ada Ketentuan Yang Diubah Dari Perjanjian Lama Ke Perjanjian Setelah Pergi Dari Sana Yesus Masuk Ke Rumah Ibadat Mereka Disitu Ada Seorang Yang Mati Tangannya Mereka Bertanya Kepadanya Bolehkah Menyembuhkan Orang Pada Hari Sabat Maksud Mereka Supaya Dapat Mempersalahkan Dia Jadi Mau Dimujilah Tuhan Yesus Kalau Dia Sembukan Orang Hari Sabat Artinya Yesus Ini Bekerja Pada Hari Sabat Artinya Dia Bisa Dipersalahkan Tetapi Jika Seorang Dari Antara Kamu Mempunyai Seekor Domba Dan Domba Itu Terjatuh Dalam Lombang Pada Hari Sabat Tidak Kali Hiakan Menangkapnya Dan Mengeluarkannya Bukankah Manusia Jauh Lebih Berharga Daripada Domba Karena Itu Boleh Berbuat Baik Pada Hari Sabat Jadi Ada Ketentuan Yang Dirubah Itu Prinsip Boleh Berbuat Baik Pada Hari Sabat Sementara Apalagi Piki Tolong Orang Di Luar Bum Jadi Ada Ketentuan Yang Dibubah Jadi Dia Tuhan Atas Hari Sabat Kalau Kamu Ngotot Ikuti Harinya Maka Kamu Ikuti Ketentuan Ketentuannya Tapi Kalau Kamu Ikuti Tuhan Atas Hari Sabat Yang Mengubah Nya Maka Kamu Lihat Bahwa Murid Murid Tuhan Yesus Beribadah Pada Setiap Minggu Pertama Bukan Pada Hari Sabat Satu Yang Itu Maksudnya Jadi Kalau Kita Beralbumen Ya Seperti Itu Harus Fail Nah Jadi Kalau Kalau Seseorang Mau Meliharkan Hari Dan Tahun Sabat Mampu Bulan Sabat Maka Dia Harus Mengikuti Semua Ketentuan Itu Dalam Hal Ini Juga Harus Mempersembahkan Korban Bahkan Pada Tiap Sabat Itu Alkitab Katakan Tadi Ini Ketentuan Tiap Sabat Harus Ada Korban Bakar Nah Kenapa Kristus Adalah Korban Yang Sejadi Satu Kali Untuk Selama Lamanya Perlu Bayangan 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 Dari Kristus Karena Di Sabat Itu Ada Korban Maka Sebenarnya Sabat Bayangan Dari Kristus Karena Keduanya Tidak Dapat Dipisahkan Kalau Ikuti Harinya Harus Ikuti Ketentuannya Kalau Ikuti Hari Satunya Harus Ikuti Semua Ketentuannya Dari Sini Sebenarnya Kita Sudah Dapat Mengerti Bahwa Hari Dan Ketentuan Sabat Seperti Orang Yahudi Pernah Lakukan Sudah Tuhan Jadi Hari Dan Ketentuan Sabat Yang Pernah Diikuti Orang Yahudi Tidak Berlaku Lagi Bagi Kita Bagi Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yahudi Kalau Dia Sudah Percaya Kepada Tuhan Yahudi Dia Tidak Perlu Lagi Ketentuan Sabat Atau Mengikuti Lid Secara Hari Sabat Seperti Yang Dilakukan Oleh Orang Yahudi Sampai Sini Saya Masud Saudara Saudara Itu Sebabnya Kita Harus Pahami Bahwa Sabat Itu Sebenarnya Bayangan Dari Kristus Dan Itu Ada Dalam Alkitab Kalau Saya Kulain 16 Kita Baca Saya Buka Di Closing Tadi Di Open Tadi Sekarang Saya Kita Baca Bersama Kalau Saya Kulain 16 17 1 2 3 Karena Itu Janganlah Kamu Biarkan Orang Menghukum Kamu Mengenai Makan Dan Minuman Sabat 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 Semua Ini Hanyalah Bayangan Bulan Baru Ataupun Hari Sabat Nah Teman-teman Dari gereja Tergantung Menaksikan Oh Sabat Ini Maksud Ketentuannya Tapi Harinya Tetap Sab Sabtu Jadi Tetap Harus Dihingat Dan Dikuduskan Hari Sabtunya Sehingga Kalau Orang Yang Tidak Mengingat Dan Menguduskan Hari Sabtunya Itu Jangan-jangan Seperti Dikatakan Dalam Kitab Daniel Bahwa Antikris Akan Mengubah Hukum Hukum Dan Sabat Jadi Yang Kita Ini Bagian Ekstrim Dari Teman-teman Kita Yang 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 Ekstrim Mengatakan Kita Antikris Juga Atau Tertimu Dengan Antikris Yang Mengubah Hari Sabtu Menjadi Hari Minggu Apalagi Mereka Percaya Bahwa Hari Minggu Itu Sebenarnya Mereka Ditetapkan Pada Jaman Raja Konstantin Tahun Tidak Hukum Waktu Kekristal Yang Menguasai Seluruh Kekaisaran Korma Disitulah Mulai Ditetapkan Ibadah Pada Hari Minggu Padahal Hari Minggu Itu Bukan Saat Itu Hari Minggu Sudah Ada Sejak Peristiwa Penta 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 Posta Dimana Orang-orang Bertopat Gereja Ditabiskan Pada Hari Minggu Tuhan Is Bangkit Pada Minggu Dan Orang-orang Percaya Saat Itu Mulai Berkumpul Di Tiap Hari Pertama Minggu Minggu Hanya Minggu Bisa Masukkan Rasul Paul Sebilan Karena Kalau kita Belajar Kitab Roma Misalnya Masalah Di Jemaat Roma Itu Jemaat Tiga Latian Ada Orang-orang Yahudi Yang Sudah Jadi Kristen Tapi Merasa Kita Tetap Harus Melakukan Taurat Dalam Halilis Sunat Tidak Boleh Makan Makan Yang Haram Termasuk Juga Tetap Harus Memuduskan Hari Sabat Rasul Polos Tidak 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 Seperti Itu Kamu Tidak Perlu Sunat Tidak Perlu Perlihara Makanan Tidak Perlu Soal Halal Makanan Lagi Dan Tidak Perlu Lagi Merayakan Ata Mengingat Sabat Seperti Orang Yudi Sebab Di Dalam Kristus Kita Jadi Disini Rasul Polos Katakan Kamu Jangan Di Hukum Mengenai Makanan Dan Minuman Atau Mengenai Hari Raya Bulan Baru Ataupun Hari Sabat Artinya Memang Ada Masalah Saat Itu Kita Jadi Orang Kristus Tetap Harus Laihkan Hari Sabat Dan Rasul Polos Jangan Hukum Kamu Gara Hari Sabat Jangan Hukum Kamu Kamu Tidak Lagi Jadi Penipu Tuhan Tuhan Melihara Hari Sabat Kenapa Tuhan Melihara Sabat Memang Tuhan Melihara Sabat Ingat Dia Putra Yang Dia Harus Mengikuti Semua Tuntutan Hukum Taurat Kalau Dia Tidak Penuhi Tuntutan Hukum Taurat Mati Kita Semua Tidak Ada Penembusan Penembusan Bisa Terjadi Oleh Orang Atau Seorang Yang Kudus Yang Bisa Mengikuti Semua Peneluan Taurat Dan Tidak Bersalah Dalam Hal Taurat Makanya Dia Jadi Putra Yahudi Yang Tidak Tentuan Taurat Jadi Harus Dibedarkan Konsep Tuhan Yesus Beribadah Pada Hari Sabat Hari Sabtu Bukan Pada Hari Hari Ini Dia Putra Yahudi Dia Bukan Putra Cina Dia Bukan Putra Tionghoa Dia Bukan Putra Raja Seperti Saya Dia Bukan Orang Jawa Dia Orang Yahudi Harus Jadi Bukan Soal Yesus Tidak Ajarkan Hari Minggu Bukan Bukan Soal Itu Tapi Dia Memang Harus Memulai Tentuan Hukum Tentu Dan Setelah Penembusannya Nyata Bahwa Murid-muridnya Jelas Berkumpul Pada Tiap Hari Minggu Itu Kalau Murid-muridnya Dalam hal Misalnya Rasul Paulus Petrus Dan Pergi Beribadah Pada Hari Sabat Pada Hari Sabtu Orang Yahudi Tujuan Mereka Cuma Satu Memberitakan Injil Kenapa Memberitakan Injil Pada Hari Sabat Karena Pada Hari Sabat Orang Mengumpul Dibayu Suci Kesempatan Orang Mengumpul Beritain Injil Daripada Gue Cari Satu Satu Di rumah Ke Rumah Tidak Efektif Efektif Pada Hari Sabtu Hari Sabat Orang Tumul Dua Pergi Hari Sabat Situ Tetapi Perkumpulan Orang Percaya Itu Tiap Hari Pertama Di tiap Ming Jadi Sabat Itu Hanyalah Bayangan Dari apa Yang harus Datang Sedang Wujudnya Adalah Kristus Ini Perjanjian Baru Dan Kita Harus Ikuti Kalau Kita Bandingkan Ibrani 8 Ayat 5 Ibrani 8 Ayat 5 Mari Buka Alkitab Sudah Dapat Kita Baca Kita Baca Dari Ayat 1 Biar Kita Bisa Dengar 1 2 3 Inti Segala Kita Bicarakan Itu Ialah Kita Mempunyai Imam Besar Jadi Soal Imam Besar Yang Demikian Yang Dulu Di Sebelakangan Tata Yang Maha Besar Di Sorda Dan Yang Melayani Ibadah Di Tempat Kudus Yaitu Dalam Kemah Sejati Yang Didirikan Oleh Tuhan Dan Bukan Oleh Manusia Sebab Setiap Imam Besar Ditetapkan Untuk Mempersembahkan Korban Dan Persentahan Dan Karena Yesus Perlu mempunyai Sesuatu Di Persembahkan Sekiranya Dia Di Bumi Ini Ia Sama 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 Ada Di Perjanjian Lama Menurut Hukum Taurat Itu Adalah Gambaran Dan Bayangan Dari Apa Yang Ada Di Sorga Cukup Sampai Sini Jadi Pelayanan Para Imam Itu Adalah Gambaran Atau Bayangan Dari Apa Yang Ada Di Sorga Hanya Bayangan Sekarang Kita Lihat Lagi Itu Pelayanan Para Imam Kita Lihat Soal Hukum Taurat Ibrani 10 S1 Sudah Dapat Kita Baca Bersama Sada Di Dalam Hukum Taurat Hanya Terdapat Bayangan Saja Dari Keselamatan Yang Akan Datang Dan Bukan Hakikat Dari Keselamatan Itu Sendiri Jadi Hukum Taurat Itu Hanya Bayangan Dan Hakikat Keselamatan Itu Sendiri Adalah Kristus Dan Pengor Pengorbanan Kalau Sudah Baca Disitu Korban Yang Sempurna Itu Adalah Kristus Satu Kali Untuk Selama Lamanya Bukan Setiap Hari Sampai Dikorbankan Setiap Hari Sampai Dikorbankan Setiap Pasca Disalipkan Setiap Pasca Disalipkan Tetapi Setiap Tetapi Satu Kali Korban Untuk Selama Lamanya Itulah Wujud Nyata Dari Kristus Dari Hukum Taurat Yang Sebenarnya Kristus Yang Memenuhi Selumah Tuntutan Hukum Taurat Nah Tidak Heran Dalam Perjanjian Lama Hari Layap Pendamaian The Day Of Atonement Adalah Hari Sabat Dibandingkan Dengan Sabat Imamat 16 Kita Baca Imamat 16 Disini Kita Mengerti Bahwa Sebenarnya Hari Sabat Itu Adalah Bayangan Dari Hari Penebusan Hari Pendamaian The Day Of Atonement Makanya Sabat Itu Pengertian Bukan Cuma Special Holiday Hari Nibul Special Tapi The Day Of Atonement Hari Penebusan Dimana Orang Serahil Ditebus Dari Mesin Imamat 16 Kita Baca Ayat 29 Kalau Sudara Baca Dari Ayat 1 Diberi Judul Hari Raya Pendamaian Kalau Dalam Alkitab Bahasa Inggris The Day Of Atonement Hari Raya Pendamaian Sekarang Kita Baca 29 Saja 1 2 3 Inilah Yang Harus Menjadi Ketetapan Untuk Selama Lamanya Bagi Kamu Yang Pada Bulan Yang Ketujuh Itu Bulan Sabah Pada Tanggal 10 Bulan Itu Kamu Harus Merendahkan Diri Dengan Berpuasa Dan Jangan Kamu Melakukan Sesuatu Pekerjaan Baik Orang Israel Asli Maupun Orang Asik Yang Tinggal Di Tengah Tengahmu Karena Pada Hari Itu Harus Dihadakan Dihadapan Tuhan Hari Itu Harus Menjadi Sabah Hari Perhentian Penubahimu Dan Kamu Harus Merendahkan Diri Dengan Berpuasa Itulah Suatu Ketetapan Untuk Selama Lamanya Nah Emang Disini Kita Perlu Mengerti Kata Selama Lamanya Dalam Perjanjian Lama Itu Tidak Selalu Berarti Sampai Selama Lamanya Diket Kala Seringkali Kata Perjanjian Lama Selama Lamanya Itu Akan Berakhir Pada Kristus Ketetapan Sabah Selama Lamanya Berpujuk Pada Kristus Makanya Kristus Puncak Pewahyuan Perjanjian Lama Bisa bahan Saya maksudkan Jadi Selama Lamanya Tidak Semuanya Berakhir Di Langit Bumi Baru Selama Lamanya Dalam Perjanjian Lama Sering Berarti Berakhir Pada Kristus Jadi Selama Lamanya Itu Kalau Kristus Sudah Datang Bayangannya Berhenti Wujudnya Sudah Datang Maka Berhentilah Seluruh Taurat Dan Ketentuannya Sudah Tergenapi Dalam Kristus Jadi Kristus Adalah Korban Pendamaian Yang sejak Itu Makanya Sabah Itu disebut Hari Raya Pendamaian Atau Hari Raya Pendamaian Itu Dibuat Pada Hari Sabah Di Bulan Sabah Sabah Bulan Yang terjun Jadi Kalau Kita Ngotot Harinya Harus Hari Sabtu Maka Harus Ikuti Juga Bulan Yang Bulan Sabtu Bulan Bukan Bulan Satu Bulan Jangan Cuma Hari Ketujuhnya Harus Bulan Ketujuhnya Juga Harus Tahun Ketujuhnya Juga Dan Harus Ikuti Semua Ketentuannya Kalau Ngotot Tetap Sabtu Bukan Beri Sama Beribadah Pada Hari Sabtu Beribadah Pada Hari Sabtu Kalau Kita Mengubah Kita Sepakat Kita Ibadah Hari Sabtu Kita Ibadah Sabtu Kalau Kita Sepakat Ubah Hari Rumah Kita Ibadah Hari Rumah No Problem Bukan Soal Harinya Tapi Soal Perhentian Dan Kalau Lebih Soal Seperti Penciptaan Ibadah Hari Hari Selasa Jadi Setuju Mulai Bulan Depan Kita Ibadah Hari Selasa Bagaimana Sudara Tidak Gitu Kita Akan Terjambu Semua Aktivitas Kita Jadi Bukan Soal Harinya Karena Soal Harinya Kita Legalistik Kita Ikuti Kita Semua Ketentuannya Dan Yang Menarik Bahwa Hari Sabat Ternyata Adalah Hari Pendamannya Dari Situ Kita Mengerti Bahwa Sabat Hanyalah Bayangan Dari Kristus Bahwa Hari Sabat Adalah Hari Bayangan Dari Hari Penemusan Yang Dikerjakan Kristus Itulah Istirahat Yang Disediakan Oleh Allah Selama Ini Kita Terus Mencari Peristirahatan Kita Tapi Saat Kita Menemukan Kristus Yang Telah Berkorban Untuk Kita This Is My Rest Ini Istirahat Ini Pelabuhan Terakhir Ini Sabat Ini Yang Terakhir Empat Pemberantian Dan Di Dalam Dia Nanti Aku Akan Menemukan Sabat Yang Kekal Di Langit Baru Yang Bermin Baru Jadi Sabat Itu Kekal Memang Ada Hari Pergantian Untuk Kita Semua Sudah Sampai Sini Sudah Bisa Paham Soal Nah Sekarang Dalam Beberapa Menit Ini Saya Jelaskan Soal Hukum Tara Atau Saya Sambung Saja Dari Tuhan Yang Sudah 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 Sambung Saja Atau Lanjut Sudah Cukup Ya 2 Minggu Lagi Saya Lanjutkan Soal Hukum Tara Jadi Part Yang Ketiga Dan Saya Berharap Ini Jadi Terakhir Soal Pembelahasan Salam Oke Mari kita Hukum Soal Ketiga Dan